Sebelum mulai aktivitas hari ini, yuk aku temenin kamu sarapan informasi bergizi di Narasi Paki. Pertama, jangan bosan ya, ada update terbaru soal Covid-19. Lalu, kabar tuntutan jaksa penuntut umum untuk Aziz Syamsuddin dan temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Ada juga travel bubble Indonesia-Singapura dan mantan manhub Inggris yang baru aja speak up. Soal apa? Yuk kita simak selengkapnya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, persenin 24 Januari 2022, total kasus Omikron mencapai 1.626 kasus. Dari 1.600an kasus tersebut, 1.019 merupakan kasus Omikron pelaku perjalanan luar negeri dan 369 kasus lainnya adalah kasus transmisi lokal. Sedangkan 238 kasus diantaranya masih masuk pengawasan epidemiologi alias ditelusuri. Mengenai kondisi ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Omikron bisa berdampak pada lonjakan kematian apabila rumah sakit tak mampu menampung pasien. Omong-omong soal kapasitas rumah sakit, Wagup DKI Jakarta mengungkap bad occupancy weight atau keterisian tempat tidur di rumah sakit mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 20% menjadi 30%. Sedangkan dari 610 ruangan ICU yang ada, 51 telah terpakai. Meski politikus Gerindra itu menyebut Omikron tak berbahaya, ia meminta agar masyarakat tetap berjaga-jaga. Meski diketahui varian Omikron punya gejala yang bisa dibilang ringan, namun Indonesia sudah mencatat 2 kematian akibat varian ini. Keduanya mengalami gejala berat, punya komorbid, dan merupakan lansia. Salah satunya bahkan sudah divaksin 2 dosis. Tuh, meski gejala ringan, jangan anggap remeh deh si COVID-Omicron ini. Tren peningkatan kasus COVID-19 akibat Omikron tak hanya terjadi di Indonesia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Jebreyesus mengatakan, sejak Omikron pertama kali diidentifikasi 9 minggu lalu, sudah lebih dari 80 juta kasus COVID-19 yang telah dilaporkan ke WHO. Angka tersebut lebih banyak dari yang dilaporkan sepanjang 2020. Meski terdengar mengerikan, namun WHO Eropa mengatakan, sangat mungkin pandemi di Eropa mulai mengarah pada endgame dengan penyebaran Omikron. Mudah-mudahan ini masuknya good news ya di kuping kalian. Hopefully, it's really the light at the end of the tunnel, nggak hanya buat Eropa, tapi juga buat Indonesia. Ada amin guys? Kabar terbaru dari kasus swap Aziz Syamsuddin. Politisi Polkar sekaligus mantan wakil ketua DPR itu dituntut 4 tahun 2 bulan penjara. Senin kemarin 24 Januari 2022, Aziz Syamsuddin dituntut 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Nggak hanya itu, jaksa penuntut umum juga menuntut agar hak politik Aziz dicabut selama 5 tahun. Aziz diakini terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujuh dan seorang pengacara bernama Maskur Hussein sekitar 3,6 miliar rupiah. Aziz menyuap Robin dan Maskur agar keduanya mengurus kasus Aziz dan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar, Aliza Gunado, terkait penyelidikan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Uang swap itu dimaksudkan agar Aziz dan Aliza nggak jadi tersangka kasus tersebut. Oleh masyarakat anti korupsi atau Maki, tuntutan itu dinilai sudah maksimal. Namun Maki tetap menyayangkan. Kenapa nggak 5 tahun sekalian? Robin Patujuh sendiri sudah difonis 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara. Robin terbukti bersalah karena menerima swap sebesar lebih dari 11 miliar rupiah. Swap tersebut Robin terima guna mengakali 5 kasus korupsi di KPK. Karena ini masih tuntutan, kita terus kawal ya gengs, sampai phonisnya keluar. Speechless banget, nget-nget. Di rumah Bupati Nonaktif Langkat yang kena OTT KPK 18 Januari lalu, ditemukan kerangkeng manusia. Like literally, kerangkeng. Langsung aja, ini dia penunturan Anis Hidayah, pimpinan LSM Migrant Care. Jadi, Bupati Langkat itu OTT KPK, dugaan kasus korupsi 18 Januari ya. 18 Januari ditangkap, kemudian Pak Gita dapat laporan dari masyarakat terkait dugaan kasus kejahatan lain gitu. Nah, ternyata di dalam rumahnya Bupati, itu ditemukan semacam ada penjara gitu ya, atau kerangkeng yang terbuat dari besi, dan itu posisinya digembok dari luar, yang isinya adalah pekerja sawitnya gitu ya, di kebun sawitnya, yang mereka itu setelah bekerja ya dikerangkeng di situ gitu. Jadi, sehari-hari setelah bekerja, lebih dari 8 jam, itu dari pagi sampai sore, mereka kemudian digembok di situ. Tidak hanya berhenti di situ, mereka tidak punya akses untuk bergerak, mereka tidak digaji, mereka mengalami penyiksaan, itu dipukul, lebam, luka gitu ya. Kemudian mereka dikasih makan juga tidak layak, sehari itu dua kali, lalu tidak bisa komunikasi dengan pihak luar gitu. Jadi, kalau melihat situasi itu, sebenarnya ada dugaan kuat, itu praktek tindak pidana perdagangan orang, dan perdagangan modern. Jadi, apa ya, tentu kita marah gitu ya, marah, sedih gitu. Seorang kepala daerah, yang harusnya itu memberikan layanan, perlindungan gitu ya, untuk warganya gitu ya, dan siapapun di sana, justru melakukan perilaku keterbalikan gitu, melakukan eksploitasi yang luar biasa gitu ya, kejian kalau menurut saya, itu perilaku yang sangat keji gitu ya, yang, ya kalau kita membaca kembali pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan, segala bentuk perbudakan harus dihapuskan gitu. Anies menyebut, berdasarkan laporan yang masuk ke Migrant Care, jumlah pekerja di kebun sawit milik Bupati Terima kasih, tersebut diperkirakan sekitar 40-an orang, dan mungkin bisa lebih. Di sisi lain, polisi mengkonfirmasi keberadaan kerangkeng yang diketahui sudah berumur 10 tahun tersebut. Polisi menyebut bahwa orang-orang dalam kerangkeng itu menjalani rehabilitasi narkoba. Tempatnya sendiri diinisiasi oleh terbit rencana perangin-angit. Mereka yang kondisinya membaik itulah yang kemudian dipekerjakan di kebun sawit. Namun, Anies jadi mempertanyakan kewenangan Bupati untuk merehab orang-orang tersebut. Menurut saya sih, saya lebih dibuktikan saja gitu ya, tetapi bahwa seorang Bupati kan juga tidak boleh merehabilitasi korban-korban narkoba itu melalui cara-cara seperti itu gitu. Karena kan ada BNN, ada rumah sakit, mestinya tidak perlu gitu. Dan kenapa dia mesti bikin kerangkeng di rumahnya gitu? Kalau tidak ada tujuan eksploitasi tertentu gitu, itu tidak masuk akal gitu. Kalau menurut Undang-Undang Trafficking, karena dia pejabat negara, itu kan maksimal 15 tahun penjara plus sepertiga kurungan gitu ya, dan denda maksimal sampai 1 miliar. Jika mengakibatkan korban itu mengalami eksploitasi. Ini kan berbeda juga dengan tindak pidana yang sedang dihadapi korupsi gitu. Jadi ini pidana lain yang juga harus diproses. Di Twitter, muncul testimoni berbeda mengenai kabar ini. Pengunggah mengaku ada dua kerabatnya pernah berada dalam rumah Bupati Langka tersebut sebagai pekerja. Dalam cuitannya, pengunggah juga bilang tak ada pengobatan medis dan rehabnya nggak dipungut biaya. Meski rehabnya gratis, penghuni kerangkeng membayarnya dengan tenaga kasar. Bupati Langka terbit rencana perangin-angin dicokok KPK dalam OTT pada 18 Januari 2022 lalu. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langka. Aku yakin kita semua punya banyak pertanyaan mengenai kasus ini. Semoga lekas terungkap dan diusut tuntas ya. Nusrat Ghani dipecat dari posisi Menteri Perhubungan Inggris pada 2020 lalu. Dia baru ungkap alasannya sekarang dan bikin heboh. Nusrat Ghani yang sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan Inggris kena reshuffle pada 2020 lalu. Kepada Sunday Times, ia mengaku pemecatannya disebabkan oleh keislamannya. Ghani juga bilang kalau dia diberitahu bahwa status Menteri Wanita Muslim membuat rekan-rekan kerja merasa tidak nyaman dan ada kekhawatiran bahwa Ghani tak setia kepada partai karena dirinya tidak melakukan cukup banyak untuk membela partai terhadap tuduhan islamofobia. Kantor Kabinet Inggris pun kini diminta melakukan investigasi oleh Perdana Menteri Boris Johnson terhadap tudingan Ghani tersebut. Perdana Menteri Johnson menyatakan ia menanggapi tuduhan ini dengan serius. Sementara Government Chief Whip Mark Spencer mengatakan tudingan itu salah. Spencer juga bilang kalau hal ini mengecewakan karena Ghani menolak membawa masalah ini ke partai konservatif untuk penyelidikan formal. Partai konservatif tempat Ghani berpolitik terkenal dengan anggotanya yang islamofobik. Mengenai islamofobia di Inggris, seorang lawmaker muslim bernama Sarah Sultana mengatakan bahwa islamofobia di Inggris sangatlah nyata. Waduh, jangan sampai deh keimanan dijadiin alasan untuk nge-PHK seseorang. Harusnya stay professional dong ya. Yuhuuu! Travel Bubble Indonesia Singapura sudah dimulai persenin kemarin. Travel Bubble tuh apa ya, by the way? Singkatnya, Travel Bubble adalah skema membuka gerbang pariwisata negara-negara di tengah pandemi. Well, lebih tepatnya sih skema Travel Bubble Batam Bintan Singapura. Travel Bubble ini diberlakukan untuk mendorong kegiatan pariwisata di Batam dan Bintan. Persyaratan terkait Travel Bubble ini diatur dalam Surat Edaran No. 3 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri mekanisme Travel Bubble di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura dalam masa pandemi COVID-19. Jadi, turis asing hanya bisa masuk Batam melalui Terminal Ferry Internasional Nongsa Pura dan menjalani Travel Bubble di Nongsa Sensation, Batam. Lalu, wisatawan dari Singapura yang masuk ke Bintan harus melalui Terminal Ferry Bandar Bintan Telani dan tinggal di kawasan Lagoy, Bintan Resort, Bintan. Syaratnya apa aja? Di antaranya, traveler harus buktiin udah vaksin lengkap, juga hasil tes PCR yang negatif. Juga, kewajiban udah booking dan bayar lunas paket wisata Travel Bubble. WNA juga wajib punya dana asuransi yang besar. Menko Marves Luhut Pinsar Panjaitan mengatakan Travel Bubble ini akan dievaluasi dalam 2 pekan. Kalau ada masalah, maka akan dipertimbangkan untuk di-stop. Semoga skema ini berhasil ya. Kalau berhasil dan taat prokes, bukan hal yang nggak mungkin Travel Bubble diperluas. Akhirnya, bisa deh paspornya di Stempel. Itu dia 5 informasi yang bisa kami rangkum buatmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matarajwa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.